Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Judul Angan-Anganku Bersama Doaku Oleh Muhammad Yunus Dalam surat Al-Baqarah ayat 21 Menjadi pengingat bagi diri Sebagai makhluk manusia yang diciptakan Allah untuk bertakwa Dan tentunya sebagai manusia tentunya membutuhkan Allah Maha Pencipta Seperti diri ini yang diciptakan dengan segala kekurangan dan kelemahan Oleh karena itu diri ini butuh pertolongan Allah SWT Kebutuhan ini melahirkan suatu keyakinan Bahwa Allah akan menolongku dari berbagai kesulitan Tidak memohonpun Allah selalu memberi dan mengasih segala apa yang kubutuhkan Termasuk jodoh, rejeki, dan apapun itu Allah memerintahkan dalam firman-firmannya Yaitu untuk selalu berdoa Berdoa adalah memohon dan meminta kepadanya Indra dalam tubuh tak asing dengan namanya doa Dari yang namanya mendengarkan, melihat, mengucapkan, membatin, mengangankan, dan sebagainya Pernah kulakukan dan kurasukan, kurasakan Bapak ibuku, sibahku, guru-guruku, saudaraku, bacaanku Orang yang kukenal dan tidak kukenal Secara sadar dan tidak sadar mereka semua mengajariku tentang doa Kedasatan doa itu sungguh luar biasa bagiku Dan aktivitas ibadah itu selalu kulakukan setiap hari Saya diajarkan oleh guruku untuk meyakini doaku Bahwa Allah akan mengabulkan segala doa doaku Banyak contoh dari orang-orang terdahulu Dan kukenal yang terkabulkan doanya menjadi motivasi bagiku Doa dapat mengubah sesuatu yang mustahil Dapat dilakukan menjadi sesuatu yang bisa dilakukan Tentu hal itu adanya kekuatan dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Ketika aku menggunakan sesuatu dan itu menjadi angan-anganku Maka untuk mewujudkannya Aku wajib mengkolaborasikan yang namanya doa, usaha, dan tawakal Diriku wajib berlapang dada Ketika usaha dan doa sudah kulakukan tidak terkabul Maka sebagai gantinya adalah bertawakal Saya meyakini ketika doaku tak terkabulkan Bahwa Allah mah mengetahui dan seringkali Apa yang kuinginkan belum tentu bermanfaat bagiku Doaku bagiku sangat muluk sekali Setiap hari ku lantunkan dalam usulatku dan aktivitasku Doanya seperti ini Astagfirullahaladzim 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 Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam Ya Umin, ya Muhaimin, ya Ajiz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Khaliku, ya Bariku, ya Musawid Ya Ghafal, ya Qahar, ya Wahab, ya Zaljalali, ya Iqram A'udhu billah ina syaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim Hamdan syakir, anadam na'imin, hamdan yuhafi ni'amah Wa yukafi maizah Ya Rabbana ka hamduka maya bagili jalalika wajika Wa adhitu ya karimi wa adhimi sultanik Allah wa silih ala sayyidina muhammadin Qadabillati adhrik Ya Rasulullah Raditu billah roba Wabil islamidin, wabil muhammadin, nabi wa rasulah Rabi yidni ilma wa ryokni fahmah Allah makfir ridu nubi wal walide Warhammukama roba syukhira Ya Allah tujukkanlah Jalan yang lurus, jalan yang orang yang Berman dan yang kau kasih Istiqamahkan hati ini untuk Berkelakuan baik dan jauhkan diri ini Dari segala perbuatan maksiat Rabba na'atin afidunya asana Al-akhirati asana wa qina'adda banar Subhanakar bikarbul ezzati Amayasibun wasalamun alal Mursalin wa hamdulillahi robbil Alamin Dari sekian doa yang kupajatkan setiap hari Dan doa yang ku yakin ini lebih dari cukup Mengenai angan-angan yang tak ku To the point kan Atau tak ku utarakan dalam lantaran doaku Angan-angan seperti pengen ini itu Seperti halnya kebutuhan sekudet Dan keinginan tak masuk akal Karena diri insya Allah malu untuk mengetarakan Langsung pada Allah tentang angan-angan itu Saya yakin Allah maha tahu segala isi dalam hatiku dan angan-anganku Dan saya selain meyakini bahwa semua yang ada dalam angan-anganku Akan terwujud walaupun tak ku utarakan terus terang dalam doaku Angan-anganku selalu bersama doaku walaupun tak kulantunkan Dari pengalaman yang ku jalani dari waktu ke waktu Angan-angan yang bersama doaku diwujudkan oleh Allah Ada yang langsung, ada yang melalui proses waktu hitungan hari, bulan, hitungan tahun Dari yang satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, bahkan sampai lima tahun Ketika upaya, usaha, dan doa telah mencapai klimaks Mendapat kemenangan di masa detik-detik injury time Adalah sesuatu pemberian istimewa yang diberikan oleh Allah SWT Kalau belum diberikan kemenangan harus tetap bersabar Kalau sudah peroleh Alhamdulillah Setelah kita tidak melupakan berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan Karena Allah tidak akan menyanyiakan orang yang memiliki iman dan mengabulkan Wallahu'alamisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh